MK putuskan pemilu terbuka, advokat sebut hukum pidana mengancam Denny Indrayana. Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum, Muanas Alibi, buka suara terkait dengan kabar informasi yang pernah dilayangkan oleh Denny Indrayana. Hal ini terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Publik masih ingat bagaimana akademisi tersebut mengatakan adanya kabar bahwa sistem pemilu akan diubah menjadi proporsional tertutup. Namun hal tersebut akhirnya tak terbukti dengan putusan dari MK. Muanas mengatakan dengan begitu, sudah adanya sinyal tindak pidana yang dilakukan oleh Denny. Hal itu adalah menyebarkan kebohongan hingga meresahkan masyarakat di Indonesia. Jelas sudah apa yang dilakukan Denny Indrayanya layak dan penuh unsur bukaan tindak pidana, menyebarkan kabar bohong atas gaduhan pernyataannya di tengah publik. Cuitannya dalam akun Twitter pribadinya Ed Muanas Alidid, dikutip suara Liberté, Jumat 16 Juni 2023. Dirinya meminta setidaknya ada proses hukum yang dijalankan oleh pihak kepolisian. Hal ini demi memberikan efek jerah hingga mencegah tindakan serupa di masa depan. Sementara itu, Denny Indrayanya sendiri telah memuji keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dirinya lega pemilu masih akan dijalankan secara terbuka. Menurutnya hal ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkannya dan terkait pernyataan kontroversionalnya. Ia mengatakan selalu berharap hal itu tidak terjadi. Alhamdulillah, atas putusan MK tersebut, putusan yang tetap menerapkan sistem proporsional terbuka itu sesuai dengan harapan saya. Sudah pernah saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Saya justru berharap informasi yang saya sampaikan, bahwa MK akan memutuskan kembali penerapan sistem tertutup, merubah dan tidak menjadi kenyataan. Kata Denny dalam keterangan tertulis Kamis 15 Juni 2023.